Kenapa mayoritas negara Afrika miskin dan tertinggal? Jika kamu sepemikiran dengan pertanyaan tersebut, mungkin kamu perlu menonton video ini sampai selesai. Akan lebih masuk akal jika pertanyaan di awal video adalah kenapa dari 10 daftar negara termiskin di dunia didominasi oleh negara-negara benua Afrika. Namun, jika pertanyaannya kenapa mayoritas negara Afrika miskin dan tertinggal, ini adalah sebuah kesalahpahaman yang hingga saat ini masih dipercaya oleh sebagian orang. Untuk lebih membuka wawasan kita tentang negara-negara benua Afrika, ada baiknya jika kita bendah dulu satu persatu tentang apa itu negara miskin dan jumlah negara Afrika yang masuk dalam kategori negara miskin. Yang pertama, apa itu negara miskin? Negara miskin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan kualitas hidup penduduknya secara umum rendah. Definisi negara miskin dapat bervariasi tergantung pada parameter yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan atau kekayaan suatu negara. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin kaya negara tersebut. Berdasarkan indikator pendapatan per kapita, Bank Dunia membagi negara-negara di dunia menjadi empat kategori. Yaitu, yang pertama adalah negara pendapatan tinggi memiliki pendapatan per kapita sebesar 12.536 dolar Amerika atau lebih. Yang kedua, negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita sebesar 4.096 dolar Amerika hingga 12.535 dolar Amerika. Yang ketiga, negara pendapatan menengah bawah memiliki pendapatan per kapita sebesar 1.036 dolar Amerika hingga 4.095 dolar Amerika. Dan yang keempat, negara pendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita sebesar 1.035 dolar Amerika atau kurang. Dalam hal ini, baik PBB dan lembaga keuangan dunia lain seperti Bank Dunia dan IMF sebenarnya tidak pernah secara langsung mengkategorikan negara-negara dunia sebagai negara kaya atau miskin. Seperti yang dijelaskan barusan, mereka lebih mengkategorikan negara dengan tingkat pendapatan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Istilah negara kaya dan miskin sendiri muncul dari kesimpulan yang diberikan oleh para pengamat atau media pemerintahan. Seperti yang kita tahu, Afrika adalah salah satu benua di dunia, di mana terdapat banyak negara di dalamnya. Saat ini, setidaknya ada sekitar 54 negara yang secara luas diakui kedaulatannya yang menempati benua tersebut. Pada tahun 2023, International Monetary Fund atau IMF, yang merupakan salah satu lembaga keuangan internasional, memperkirakan dari 54 negara di Afrika, ada sekitar 25 negara Afrika yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah dan 2 negara berpendapatan rendah. Artinya, jika kita memasukkan negara dengan pendapatan menengah ke bawah ke dalam kategori negara miskin, maka setidaknya hanya ada 27 negara miskin di Afrika, atau sekitar 50% dari jumlah total negara di benua tersebut. Berikut adalah 25 negara Afrika dengan pendapatan menengah ke bawah dan 2 negara dengan pendapatan rendah dari data yang dirilis oleh IMF pada bulan April tahun 2023. Diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu ada negara Zambia, Ethiopia, Tanzania, Gomoro, Lesotho, Uganda, Zimbabwe, Eritrea, Sierra Leone, Madagaskar, Liberia, Negaracat, Malawi, Nigeria, Mozambik, Kongo, Somalia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, dan Burundi. Jadi, kesimpulan dari pertanyaan di awal video yang menyebutkan kenapa mayoritas negara Afrika miskin dan tertinggal. Bisa dikatakan tidak relevan, karena jumlah negara dengan pendapatan menengah ke bawah yang kita kategorikan sebagai negara miskin, dan negara dengan pendapatan menengah atas atau lebih di Afrika adalah sebanding atau 50-50. Lalu, adakah negara Afrika yang memiliki pendapatan tinggi? Tentu saja jawabannya ada, dan beberapa sudah pernah kami bahas. Salah satunya adalah negara Seychelles, yang merupakan negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di Afrika. Kalian bisa tonton lagi videonya dengan link yang tercantum di deskripsi. Begitupun demikian, selama beberapa tahun terakhir banyak dari negara-negara Afrika yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Jika dilihat dari datanya, beberapa negara Afrika bahkan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata begitu saja, karena angka 50% bukanlah angka yang sedikit. Jika kita bandingkan dengan benua-benua lain di dunia, jumlah negara miskin di Afrika adalah yang terbanyak. Lalu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebagian negara di Afrika masih miskin? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!